Intro Assalamualaikum, hi guys Liat, cemplok telar aku Ini kan pake wajan baja Yang biasanya lengket Dan ini wajan baru Baru aku beli dan baru sudah selesai Di seasoning, hasilnya Luar biasa, bagus Jadi seakan-akan kita menggoreng di wajan yang anti lengket Biar licin banget Padahal ini kalau tanpa seasoning Wajan ini lengketnya luar biasa Susah untuk nyeplok telar Kita lihat ya gimana caranya seasoning yang aku buat Guys, kita sekarang akan seasoning Atau membuat lapisan anti lengket pada wajan Jadi saya punya 2 wajan Ini wajan lama ya Bahan aluminium Kalau yang ini sudah tidak lengket Sudah lama dipake ya Dan sekarang saya pengen Punya gitu Dari dulu udah lama pengen punya banget Wajan yang kayak Dipake abang-abang penjual Dan ini bahannya dari baja Susah ini dapetnya Ini dapet dari Bandung ya Kemarin pas belanja itu Dan karena Kalau langsung digunakan ini akan Lengket Maka kita harus melakukan Proses seasoning namanya Jadi proses yang kita Butuhkan untuk membuat Lapisan anti lengket Jadi nanti ini akan kita panaskan Ini udah cukup berarti ya Kita panaskan Dan nanti ada penambahan Setelah panas banget Berubah warna Begitu Kita akan tambahkan air Dibuang Kemudian minyak Sampai dia akan membentuk Lapisan anti lengket Seperti ini Ya ini Ini udah ada lapisan anti lengketnya Sudah nyala kompornya Sekarang kita coba Ini wajannya Kita letakkan di atas ini Oke Kita letakkan seperti itu Dan ini nanti kita panaskan Sampai dia berubah warna Tadi dulu di ujit besi dulu ya Guys ini kelihatan ya Udah berubah nih warnanya Oh kalau yang bagian sini nih Hitam Yang bagian sini hitam Karena tadi ada bekas Perekat dari Bandrol ya Kalau yang ini Semuanya tadi satu warna Dan sekarang udah mulai berubah warna Menjadi kecoklatan ya Ini nanti harus rata di semua bagian Ini sebenarnya gak merah-merah banget Kalau langsung dilihat Ini merah karena efek sinar Memang agak kemerahan Tapi gak merah-merah banget begini Efek sinar aja Dari kameranya Nah guys Kelihatan semakin berubah ya Warnanya makin gelap Nah ini harus rata Jadi ini kita geser-geser Biar nanti merata Agak lama ini Prosesnya sangat lama Untuk berubah begini ini lama Seperti ini Supaya merata ini Dikeser-geser ya Segala Ini kelihatan ya Sudah berubah nih Hampir coklat semuanya Dan ini Kenapa saya pengen banget punya ini Karena memang Walaupun Ada kontroversi ya Bahwa penggunaan Lapisan antilengkat itu berbahaya Dan kita akan lebih aman Kalau menggunakan Wajan dari baja Ataupun besi Karena dia tanpa lapisan antilengkat Dan lapisan antilengkatnya Akan kita buat sendiri Itu lebih aman Kemudian juga Konon Masakan yang dimasak Dengan menggunakan baja Atau besi ini Itu ada Cita rasa khas Dari Panasnya besi Yang memang membuat Masakan Menjadi Punya cita rasa yang Sangat Berbeda Sehingga Kenapa Para koki Restoran besar Itu mereka menggunakan Wajan-wajan seperti ini Mereka tidak menggunakan Wajan antilengkat Seperti yang biasa kita gunakan Di rumah tangga Jadi aroma dari besi Itu akan mempengaruhi Aroma makanan Itulah kenapa Nasi goreng Yang dijual di pinggir jalan Itu semua Juga tidak ada yang pakai Wajan teklon Tapi mereka menggunakan Wajan baja Atau dari logam Ya Kalaupun bukan baja Besi Antilengkat Nah kalau yang besi Memang biasanya Itu ada lapisan Antikarat Yang cukup tebal Sehingga ini Proses seperti ini Harus berulang-ulang Lakukan Mungkin sampai 3 kali Sampai Lapisan antikaratnya Itu hilang Dan kita membuat Seasoning ini Tujuannya selain membuat Antilengkat Juga antikarat Tetapi kalau Memang logamnya Sudah dari Berasal dari logam Yang antikarat Tentunya Tujuan utamanya adalah Membuat Antilengkatnya Bukan antikarat Oke Kita akan coba Masukkan Air sekarang ya Jadi Nanti kita akan Siram air Dan kalau sudah sangat penas Tentunya ini Airnya langsung hilang Ya kan Ya kan Akhirnya kayak Nggak nempel gitu loh Kayak di daun tawas gitu Kan kelihatan kan Yang-yang-yang sendiri nih Airnya Sepertinya dia Nggak nempel gitu Akhirnya tuh Sudah panas betul Wajangnya Tambahkan airnya Nah Kita ratakan Ini airnya Akhirnya Kalau wajahnya Dia punya Lapisan Antikarat Dari pabriknya Kan untuk Menunggu sampai Ada yang beli Jadi dia harus Tahan ya Tidak berkarat Ini bisa dilakukan Sampai Tiga kali Seperti ini Kalau sudah rata Ini sebaikin Dilakukan Depan belakang Ya Tapi ini Saya Karena lagi Pegang kamera Jadi saya Lakukan ini Pada sisi Depan saja Jadi sisi pantatnya Nggak nih Sisi mukanya Oke Selainnya Kita buang Airnya Kalau sudah Ini airnya Kita tuangkan Dan kita Panaskan lagi Sampai Panas Seperti tadi Sampai Berubah warna Lagi Setelah mengering Dia akan kembali Berubah warna Lalu nanti Akan kita Masukkan minyak Setelah Panas banget Udah berubah lagi Warnanya Kita masukkan minyak Panas ya Langsung Uapnya Beratang uapnya Lalu ini Lalu ini Nanti kita Ratakan Mas takutnya Di belakang Kita ratakannya Ratakannya Kita semua Bajan Rupinnya Kepilnya Tadi Rasanya Lebih Tisih Di belakang Kita Panas banget Sampai Kebulun Kebulun Kita ratakan Rupinnya Kita tumpahkan Kembali Minyaknya Oke Kita tumpahkan Minyaknya Kita kembarkan Ke Bantuan Sampai dia Panas juga Setelah ini Untuk Menghasilkan Anti lengket ini Tidak sama ya Setiap wajan Ada yang harus Berkali-kali Yang jelas Sekarang kita Gosok dengan Kain Gosok dengan Kain Tambah Semua permukaannya Boleh Berulang-ulang Sampai 3-4 kali Untuk mendapatkan Anti lengket yang Bagus ya Tapi kita coba Sekali saja Sekarang kita coba Sekali Dan kita akan Buktikan dengan Menggunakan Ceplok telur Karena ceplok telur Kalau wajannya Tidak anti lengket Dia akan sangat Lengket Pada wajannya Tapi kalau wajannya Sudah akan terengket Dengan minyak yang sedikitpun Biasanya dia akan Pecin saja Sudah lengket Oke Seperti ini Kita beli sedikit minyak ya Karena kita akan uji coba Dengan Minyak sedikit saja Oke Seperti itu Supaya Tidak langsung Gosong Dan ini kita Latakan dulu Sepertinya Jadi Kalau lihat Di tinggi jalan Abang-abang Kalau jualan Nasi goreng Sampai ponas-ponas Seperti ini Kita coba ya Apakah dia Sudah Berfungsi Anti lengketnya Kalau belum berfungsi Kita harus mengulangnya Lagi Kita lihat Kita lihat Apakah dia Masih lagi ya teman-teman ini tadi saya gosok sedikit bagian bawah bekas lengket jadi saya tidak akan mengulangi seasoning lagi karena tinggal sedikit saja bagian yang masih lengket dan sekarang kita akan coba sekali lagi untuk memberikan bahwa lapisan antilengketnya memang sudah terbentuk ini kita masukkan dan kita akan tunggu sebentar sampai bisa dibalik apakah dia masih lengket atau sekarang sudah licin lengket atau tidak ya kita lihat oh iya sudah kan tidak lengket kan sudah langsung bagus ini kalau lapisan antilengketnya belum terbentuk ini tidak bisa seperti ini ini pasti harus kayak ini ya ada kalatnya di sini ini sangat bagus dan ini artinya lapisan antilengketnya sudah terbentuk kalau perlu untuk membuat nasi goreng misalnya kalau tidak terbentuk latisan antilengket di sekeliling ini maka dia akan sangat lengket dan ini ternyata sudah sangat bagus sudah ada lengket-lengketnya ya ini terhasil ya kita melakukan seasoning hari ini tidak juga berulang-ulang sekali seasoning sudah langsung berhasil semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like tayangan ini serius ya like dan jangan lupa subscribe channel saya subscribe sekarang ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax